Mengapa sampai ada keinginan untuk mengambil alih atau mengelola Pondok Pesantren ini? Kan saya juga bertanya-tanya Bang Api Pudin ini disini sebagai apa kapasitasnya? Kenapa begitu bela gitu kepada Al-Jaitun? Silahnya bukan diambil alih, tapi akan dibina, didampingi untuk memastikan bahwa proses kurikulum, pola pikir, main chat semua adalah Pancasila, NKRI. Menak dan Gubernur Jawa Barat didugaskan dampingi Al-Jaitun Mahfud Pantau dari Jakarta. Menugaskan Menteri Agama didampingi oleh Gubernur Jawa Barat dan Baris Krim Polri untuk melakukan pendampingan kepada Pondok Pesantren Al-Jaitun agar pendidikan ke Pesantrenan yang berjalan sehari-hari sampai saat ini itu dijamin ke berlangsungannya. Ada baris krim yang akan memberikan jaminan-jaminan siapa yang mau memeriksa apa dan melakukan apa sesuai dengan hukum yang berlaku. Tetapi warga Pesantren jangan panik. Hak-haknya diberikan sepenuhnya dan dilindungi. Kalau ada sesuatu yang menyimpang dari pemberian perlindungan atas hak konstitusional ini, supaya disuarakan sehingga kami yang di Jakarta bisa mendengar apa itu benar atau tidak. Jadi jangan sampai ada tindakan-tindakan yang untuk menertibkan sesuai dengan hukum malahan melanggar hukum atau melanggar hak konstitusional para santri. Mari kita menghendinkan cipta atas hilangnya kemerdekaan beragama, kemerdekaan menyatakan pendapat di negara kita tercinta yang telah diamanahkan oleh konstitusi. Mengapa sampai ada keinginan untuk mengambil alih atau mengelola Pondok Pesantren ini? Padahal Syekh Panji Gumilang itu bukan dalam artian dia tidak memiliki jabatan khusus di sana. Dia sebagai pendiri. Dan juga pernyataan Prof Mahfud itu saat ini bahwa gak ada yang salah kok krikulimnya. Kok mau diambil alih atau dengan dasar, dengan dalilah dibina. Bahasanya kan begitu. Kan bagi saya kok aneh gitu loh. Sehingga dugaan-dugaan yang di luar sana, jika ada yang mengatakan, oh ini ada pro pola kriminalisasi kepada Syekh dan sebagainya. Dengan apa ingin memisahkan Syekh dari Pondok Pesantren Al-Zaitun agar bisa dibina dasarnya begitu. Itu menurut saya dugaan itu kok sebagaimana terbukti dikit-dikit ya. Kan saya juga bertanya-tanya Bang Afi Pudin ini disini sebagai apa kapasitasnya. Kenapa begitu bela gitu kepada Al-Zaitun? Karena sepengetahuan saya sejak saya waktu di dalam dulu, yang begitu bela kepada Al-Zaitun itu adalah orang dalam itu sendiri. Kalau simpatisan itu tidak akan sedemikian belanya gitu ya. Dan disini juga gak ada yang salah kalaupun diambil alih sama pemerintah, karena kan memang itu tujuannya juga dibangun untuk umat. Silahnya bukan diambil alih, tapi akan dibina, didampingi untuk memastikan bahwa proses kurikulum, pola pikir, main chat semua adalah Pancasila, NKRI, seperti yang menjadi kewajiban kita. Dan akan, dan sudah disepakati, akan dibina. Jadi jawabannya akan dibina. Tidak dibubarkan, fisik bangunannya tetap ada, siswa-siswanya tetap belajar, tapi dengan kurikulum, guru-guru mungkin baru atau lama tapi sudah dibina, yang tupoksi itu ada di Kementerian Agama. Tugas saya memastikan kondusivitas Jawa Barat, melaporkan ke masyarakat seperti ini, bahwa insya Allah sudah lebih baik, lebih tenang, dan kita selesaikan permasalahan yang berlalu terlalu cukup panjang ini di tahun ini. Meminta kepada Baris Krim Polri untuk mempercepat proses pidana umum atau pidana khusus di luar soal penodaan agama seperti yang selama ini berlangsung, yang perlu diperhatikan oleh Baris Krim Polri adalah laporan-laporan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas didampingi Gubernur Jawa Barat dan Baris Krim Polri diberi tugas melakukan pendampingan kepada Pempres Al-Zaitun. Hal itu merupakan hasil rapat koordinasi mengkupol hukam Mahfud MD bersama Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas, mendagri Tito Karnavian, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Kamis siang 3 Agustus 2023. Menugaskan Menteri Agama didampingi oleh Gubernur Jawa Barat dan Baris Krim Polri untuk melakukan pendampingan kepada Pondok Pesantren Al-Zaitun agar pendidikan kepesantrenan yang berjalan sehari-hari. Sampai saat ini itu dijamin keberlangsungannya, kata Mahfud. Kementerian Agama beserta tim, kata Mahfud, diberi wawenang untuk melakukan asesmen terhadap penyelenggaraan pendidikan maupun tenaga-tenaga pendidik Pondok Pesantren Al-Zaitun. Asesmen untuk menyelenggarakan pendidikan Pondok Pesantren Al-Zaitun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Termasuk di sini, ada Baris Krim memberi jaminan keamanan terhadap siapapun yang akan melakukan proses hukum dan pemeriksaan terhadap penyukungan pesantren, jelas Mahfud. Mahfud mengimbau warga pesantren tidak panik, hak-haknya diberikan sepenuhnya dan dilindungi. Kalau ada sesuatu yang menyimpang dari perlindungan atas hak konstitusional ini supaya disuarakan, sehingga kami yang di Jakarta bisa mendengar apa itu benar apa tidak, kata Mahfud. Pasca penetapan pancing milang sebagai tersangka penistahan agama dan tak dijebloskan ke rutin Baris Krim Polri bagi-bagi job Al-Zaitun mulai dilakukan. Bagi-bagi tugas mengurus pendidikan Al-Zaitun ini sudah diakui Mahfud MD sebelum penetapan pancing milang sebagai tersangka. Itu dilakukan sebagai antisipasi. Apalagi pemerintah menjamin hak para santri Pondok Pesantren Al-Zaitun dalam mendapatkan pendidikan sehingga penyelenggara Pondok Pesantren Al-Zaitun harus tetap dijaga. Menurut Mahfud, sengaja lembaga pendidikan Pondok Pesantren Al-Zaitun tidak ada masalah, sehingga pemerintah harus dapat menjamin kelangsungan pendidikan di Al-Zaitun. Sesuai dengan hak-hak konstitusional para santri dan murid, kata Mahfud. Pancing milang resmi sebagai warga baru di rumah tahanan alias rutan Pondok Pesantren Al-Zaitun. Pimpinan Pondok Pempesantren Al-Zaitun itu sudah menyandang status tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan. Menteri Agama Yakut Kolil Kaumah sediampingi Gubernur Jawa Barat dan Baris Kempoli diberi tugas melakukan pendampingan kepada Pempes Al-Zaitun. Hal itu merupakan hasil rapat koordinasi mengkupol hukam Mahfud MD bersama Menteri Agama Yakut Kolil Kaumah, mendagiri Tito Karnavian dan Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil Kamisial 3 Agustus 2023. Menugaskan Menteri Agama didampingi oleh Gubernur Jawa Barat dan Baris Kempoli untuk melakukan pendampingan kepada Pondok Pesantren Al-Zaitun agar pendidikan kepesantrenan yang berjalan sehari-hari. Sampai saat ini itu dijamin keberlangsungannya, kata Mahfud. Kementerian Agama beserta tim, kata Mahfud, diberi wewenang untuk melakukan asesmen terhadap penyelenggaraan pendidikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!